Oke, siang teman-teman, balik lagi di channel saya Andi Ramadhan, saya lagi di tempat yang keren banget nih, itu Bromo, Gunung Batok. Nah, ini saya nginep persis di sebelah kawasan Bromo ya, teman-teman. Ini lokasinya recommended banget, keluar kamer ya, lihat nih. Keluar kamer dari sini, kalian bisa langsung lihat pemandangan yang luar biasa. Ini namanya Cahyo Homestay. Kalau dicari di Traveloka ada ya, Cahyo Homestay namanya. Ini saya udah nginep semalam disini, dan ngerasa mantap, jadi saya harus share ke teman-teman. Saya dimasuk di kamar 07 ya, teman-teman. Kamarnya kayak gini, kamarnya luas banget teman-teman, jadi ada 3 kasur. Satu kasur yang besar, Queen, kasur kedua Queen juga, kurangnya. Kasur ketiga, ini Queen lagi, bayangin, ada 3 kasur Queen. Dan, jadi ini bisa untuk keluarga besar. Keluarga lah, satu keluarga ya. Kamar bandnya kayak gini teman-teman. Kamar bandnya kayak gini, ini air dingin. Dan ini ada air panas ya, teman-teman. Air panasnya nyala kok. Tebak harganya teman-teman, wajarnya berapa. Untuk kamar seluas ini teman-teman. Ini semalam, cuma 250 ribu, teman-teman, dari Traveloka. Barangkali kalau teman-teman langsung tanpa Traveloka, bisa lebih murah. Bisa jadi loh. Dapat minum juga ya, teman-teman. Dapat teh, dapat kopi. Orangnya ramah, Mas Chahyo-nya care ke kita ya, teman-teman. Harganya murah, cuma 250 ribu kalian dapet seperti ini. Bayangin di hotel yang bagus ya, yang mahal. Satu kamar aja mungkin bisa 500, 600, 700, dan bahkan jutaan. Ini memang sederhana, teman-teman. Tapi kalian perhatikan lokasi. Lokasinya itu loh yang spesial. Saya keluar kamar ya. Oke, kita lihat view dari depan. Eh, view-nya ini. Duh, cantiknya apa-apa. Kita lihat view dari, view bagian depan dari Chahyo Homestay. Seperti ini, teman-teman. Kalian nggak perlu jauh-jauh ke mana, seruni point, atau ke mana. Lihat, dari homestay aja udah gile, luar biasa. Lihat nih. Pemandangan dari depan Chahyo Homestay. Wow, kan? Jauh banget, kan? Bromo. Batok. Seruni point di sana. Lautan pasir. Pasir berbisik. Dan di sana ada teletabis. Tuh, teman-teman. Jadi tempatnya. Kalau mau yang murah di sini, murah tapi bagus pemandangannya ya. Nah, dari dekat sini bisa kita melipir ke sana ya. Ke arah sana kira-kira 100 meter apa 200 meter. Itu view-nya ini lebih bagus lagi ya. Ada tempat duduknya. Karena di sana ada hotel dan restoran yang lebih mahal. Tapi dia menyediakan di sininya ada view, ada apa, tempat duduk gitu. View-nya lebih jelas. Kalau kalian ada budget lebih, bisa ke sana tuh. Lava View Lodge. Di sana itu lebih mewah ya. Lebih edit. Kalau mau yang budgetnya lebih murah, yang backtaker, yaudah ke sini aja gitu. Muat banyak banget tuh tadi. Bisa 6 orang ya, teman-teman. Oke. Itu rekomendasi homestay saya bagi yang mau ke Bromo. Udah murah. Tapi view-nya dapet gitu. Air panas juga. Pemandangannya luar biasa di sini. Gak kalah dari Seruni Point. Ya memang lebih bagus Seruni Point sih. Tapi di sini pun udah keren banget. Saya lihat channelnya Mas Niko ya. Saya ke sini tuh gara-gara saya lihat channelnya Mas Niko. Dia itu mau ke bukit Mentigen ke sana. Nah, selama perjalanan beliau ke bukit Mentigen, saya tuh lihat, oh ternyata banyak homestay ya. Jadi saya cari tahu di daerah sini. Jadi berkat beliau lah saya menemukan homestay ini. Gitu. Ya, itu Mas Cahyo-nya nih. Ini Mas Cahyo-nya nih. Yang punya nih. Eh, mantap nih. Terima kasih Mas Cahyo. Tempatnya mantap. Harganya sangat-sangat. Ah, terjangkau lah. Kondok kapasitas itu luar biasa. Nah, ini saya kasih nomornya di deskripsi ya. Ya. Vlog. Ya. Jadi, rekomendasi homestay di Bromo. Saya puas, Mas Cahyo. Mantap-mantap. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.